Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, penggunaan rudal Atmaka sebagai rudal pertahanan pantai alias coastal defense Sepertinya kini semakin mantap saja nih bos Pasalnya baru-baru ini, Akun X Kemhan RI Lagi-lagi telah memposting video dicoba rudal jelajah jarak jauh Yaitu rudal Atmaka Um atau Kara Atmaka dengan platform darat Sebagai rudal permukaan-kepermukaan pertahanan pantai berbasis darat Nah, rudal Kara Atmaka versi terbaru kali ini pun bukanlah rudal yang kaleng-kaleng bos Pasalnya rudal ini pun memiliki jangkauan yang lebih jauh dari rudal anti kapal pada umumnya Dan dalam video yang diposting Kemhan RI tersebut Diketahui bahwa rudal itu adalah rudal Atmaka Um Um ini maksudnya inisial Turki untuk jarak jauh bos Dan menjelaskan juga bahwa rudal tersebut sebelumnya disebut sebagai rudal anti kapal Atmaka versi darat Atmaka yang telah dikembangkan untuk angkatan laut Turki Nah, admin kutip dari banyak sumber Rudal ini pun dikatakan merupakan rudal jelajah jarak jauh Dengan jangkauan kurang lebih sekitar 280 km Jadi hampir 300 km bos Dan ini merupakan jangkauan terjauhnya yang diuji coba baru-baru ini Disebutkan bahwa rudal ini pun didukung oleh mesin KTJ 3700 yang dikembangkan di dalam negeri Turkiye Kemudian, Mr. Haluk Gorgun Seorang head of the presidency of defense industries Turki Mengatakan bahwa selama pengujian terbarunya kemarin Rudal Karatmaka yang ditenagai oleh mesin KTJ 3700 Telah berhasil mencapai target dengan akurasi tinggi Dan menyelesaikan penerbangan terpanjang hingga saat ini Gorgun menyatakan bahwa sistem ini dirancang Untuk digunakan terhadap sasaran darat strategis Yang memerlukan presisi tinggi Dan akan semakin meningkatkan kekuatan militer Turkiye Beliau katakan bahwa dengan fitur khususnya Rudal Karatmaka ini akan selangkah lebih maju dari kompetitor globalnya Dikatakan bahwa dengan berat sekitar 250 kg Rudal ini pun telah dilengkapi dengan imaging infrared atau EIR Seeker Head yang canggih Sehingga memungkinkannya untuk melakukan manuver agresif Dan menyerang sasaran dengan presisi tingkat tinggi sampai tingkat sentimeter Ujar beliau, ngeri-ngeri, sedap Jadi untuk akurasinya dikatakan kalau selisih ya paling beberapa sentimeter doang Nah lanjut dikatakan bahwa rudal Karatmaka ini Memiliki jangkauan lebih dari 280 km Lebih jauh dari rudal antikapal sejenisnya Dan rudal Karatmaka ini pun disebut-sebut sebagai rudal serangan presisi tinggi Jarak jauh, permukaan ke permukaan Dan dapat diintegrasikan dengan kapal patroli, frigate dan juga corvette Dan di Angkatan Laut Turki sendiri, rudal Karatmaka diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2026 Mendatang Mantap, mantap jos Dan ditulis oleh akun Kemhan RI hari ini 30 Oktober, mengatakan bahwa adapun rudal Karatmaka ini Menjadi salah satu alutsista yang masuk dalam daftar kerjasama Indonesia Turki Dimana saat penanda tanganan kontrak kerjasama disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Yang saat itu menjabat sebagai main hand dan telah gerintis Sejak gelaran Indo Defense Expo and Forum 2022 lalu Mantap, mantap jos Nah, kini sepertinya Indonesia juga bakal mendapatkan rudal Karatmaka versi terbaru ini Dengan jangkauan mencapai hampir 300 km, bos Ngeri, ngeri sedap Jadi bisa untuk rudal antikapal pada kapal-kapal frigate kita Dan juga bisa untuk rudal-rudal pertahanan pantai Nah, semoga dengan alih teknologi alias transfer teknologi Indonesia kedepannya dapat juga memproduksi rudal-rudal ini di dalam negeri ya, bos Menjadi rudal nasional Indonesia Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia tangguh Salam Indomex, Indo-BK6 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!